Ya, kebakaran lahan gambut saat musim kemarau terus terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tegah. Warga pun dihimbau untuk tidak membersihkan lahan atau membuka areal perkebunan dengan cara dibakar. Rendahnya intensitas hujan saat musim kemarau membuat kebakaran lahan gambut di Palangka Raya, Kalimantan Tegah terus terjadi. Cuaca panas kerap memicu munculnya titik api baru hingga membakar lahan gambut yang kering. Padahal beberapa hari sebelumnya telah berhasil dipadamkan petugas. Seperti yang terjadi di Kejamatan Jangan Raya Palangka Raya ini, di mana tim gabungan BPPD Kota Palangka Raya terus berupaya melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang ada dari sumber por yang tersedia di lokasi dekat dengan rumah warga. Kalau jangan membakar atau ada api dekat-dekat cepat ngabari saja. Ya siapa entah dinas damkarkah, siapakah ya, dikabari lah secepat mungkin. Jangan sudah besar, baru ada berita kita kan kaget-kaget juga datangnya dadakan. Sementara itu warga setempat mengaku titik api muncul dari bagian belakang menjalar mendekati pemukiman sejak beberapa hari terakhir dan sempat padam, namun kembali terbakar. Api itu dari hari Kamis, dari sana, dari depan, terus ke belakang, itu baru hari ini lagi hidup. Para pemilik lahan pun diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan lahannya dan segera melaporkan jika terjadi kebakaran lahan sebelum api semakin membesar. Sejak awal Juli diperkirakan, sudah lebih dari 100 hektare jumlah lahan yang terbakar di wilayah Palangka Raya diduga lahan sengaja dibakar untuk dijadikan tempat usaha baru. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tegah, Adi Sata, Anjus melaporkan.